Untuk kronologi kejadiannya seperti apa? Jadi memang dipersenjitai dalam tugasnya menandak? Ya, resmi mereka mengantongi surat izin. Karena memang disini terjadi ada kelalaian pada saat senjata akan diposokkan, terus dipakai main. Ini yang diluar dari perhitungan dipakai mainan, terus akhirnya ternyata masih ada isinya disitu. Terjadi letusan disini, jadi ini kecerahan. Dan ini ketiga orang ini, Bojes yang itu jadi menggunakan senjata itu. Kemudian, Angkota Dimintel, Sersang Hamdan, dan Korban, Jena ini mereka masih seukur dekat.